Jerem, silang bahasa, apa tantangan yang kamu hadapi ketika kuliah di Jepang? Tantangannya adalah kehidupan sosialnya sih, Jerem. Kenapa kehidupan sosial di Jepang? Karena orang Jepang itu lebih individualis dan lebih menutup diri gitu, susah untuk di approach gitu. Kalau di Indonesia kan sebelahan di kendaraan umumnya ngomong gitu kan. Kalau di Jepang itu susah gitu. Dan mereka kayak istilahnya gak memulai duluan kalau kita yang gak yang gitu, gak yang deketin duluan gitu. Jadi bagi anak-anak Indonesia yang terbiasa, bersosialisasi, ramah gitu dan seterusnya, itu merupakan salah satu tantangan juga ya? Benar-benar. Jadi itu satu kelas itu bisa gak kenal semua gitu. Kalau di Indonesia kan satu kelas pasti kenal semua kan. Kalau saya mungkin cuma kenal 10 orang lah gitu. Yang tau namanya loh ya. Terus, yang lucu itu misalnya kita di kelas ngobrol, di luar itu kayak orang gak kenal. Jadi di luar itu kayak lewat-lewat aja gitu. Saya bingung ini temen atau bukan, kayak pernah ngobrol gitu loh. Kayak, lewat-lewat aja gitu kayak. E, Ichiko gitu. Dia lewat aja. Kalau misalnya kita gak nyapa gitu, dia gak yang kayak menunjukkan tanda-tanda kenal gitu. Padahal, jadi kayak lewat-lewat aja gitu. Mata ketemu mata gini? Iya. Kayak, oke. Kenapa gitu? Jadi kamu kesepian dong di sana ya? Bisa dibilang aja gitu sih. Oke. Kalau dari pelajaran sendiri bagaimana? Dari pelajaran sih, susah sih. Mungkin kalau secara isi, itu mirip-mirip sama Indonesia ya. Saya kan gak pernah kuliah di Indonesia, jadi saya kurang tahu. Cuma kalau misalnya kayak pas tahun pertama itu ada disuruh buat laporan eksperimen. Semua dalam bahasa Jepang gitu. Dan waktunya terbatas banget kayak. Jadi eksperimen sampai jam setengah lima, terus laporan sampai jam enam. Kalau gak dikumpul jam enam, gak bisa ngumpulin lagi gitu. Itu benar-benar kayak nulis apa aja gak tahu. Apalagi nulis bahasa Jepangnya gitu. Jadi proses berbikirnya harus dua kali. Nulis apa sama bahasa Jepangnya apa gitu. Tapi ini udah berapa? Jadi semester tiga ya? Semester tiga. Menuju empat ya? Mulai betah atau makin berat tantangannya? Makin berat sih, karena pelajarannya juga makin berat. Oke pelajaran. Tapi tetap semangat kan ya? Harus dong. Harus. Siap. Nah. Di sini ada Pak Mirdal Akib. Karena Media Indonesia Group itu juga punya semacam beasiswa. Namanya Online Scholarship Competition ya. OSC. Nah Pak Mirdal bisa cerita OSC ini apa? Tes beasiswa untuk anak SMA sederajat. Yang tesnya itu secara online. Jadi bisa dilakukan dimanapun selama ada akses internet. Oh jadi pesertanya dari berbagai daerah, tapi daftarnya melalui online. Daftarnya melalui online, tesnya juga online. Ini itu program S1? Untuk S1. Oke terus? Untuk mendapatkan beasiswa di 21 perguruan tinggi, yang gradenya itu A. Jawa dan Sumatera. Dan tahun ini kita merambah Bali dan Sulawesi. Jadi total ada berapa? Universitasnya tahun ini 21. Tujuannya apa ini ya? Jadi di Media Group sendiri, kita punya sasaran CSR itu kan ada tiga. Satu penanggulangan bencana, kemudian kesehatan. Yang ketiga pendidikan. Pendidikan sebenarnya sudah sangat familiar di Media Group. Kita punya sekolah di Aceh, Sukma. Sekarang juga lagi ada dalam proses pembangunan sekolah di Gorontalo. Untuk korban bencana dan tsunami. Terus juga kita membagikan beasiswa dari Mindanao dan seterusnya. Nah ini salah satu. Nah kami kemudian dari platform online berpikir, dari tiga pilar itu apa yang bisa kita kerjakan. Nah karena kita di bidang online, kita membuat terobosan tes secara online dari seluruh wilayah manapun di Indonesia yang mempunyai akses internet. Tapi kuliahnya bukan online, tapi offline. Kuliah beneran. Kuliah beneran. Harus datang secara fisik ya? Harus datang secara fisik. Sampai saat ini sudah berapa banyak mahasiswa yang mendapat manfaat dari program ini? Ini tahun kelima. Sampai hari ini sudah kita bagikan beasiswa itu 850 beasiswa. Syarat untuk bisa ikut dalam program ini apa? Syaratnya adalah SMA semester 5, jadi tahun depan akan lulus, kemudian yang sudah lulus tahun kemarin itu bisa ikut. Nah apa yang diharapkan dengan program OSC ini? Ada kerisauan sebenarnya setelah kita pelajari. Hari ini tuh yang masuk SD sekitar 16 jutaan. Kemudian sampai SMA itu sekitar 4 jutaan. Dan kemudian yang bisa masuk ke perguruan tinggi, data terakhir itu sekitar 400 ribuan. Jadi banyak sekali terkikis di tengah jalan proses pendidikan. Tadi kita sudah dengar berbagai macam cerita. Salah satu faktornya itu adalah paling utama adalah ekonomi. Yang kedua demografi. Akses terhadap pendidikan yang sulit. Nah dengan online scholarship competition, selama dia ada akses internet, mereka bisa melakukan tes dari tempatnya masing-masing. Baik, terima kasih Pak Mirdal. Nah kembali ke Jerom. Terus terang aja, aku ini kepingin nge-top juga. Kepungin terkenal. Boleh gak aku masuk ke Youtubenu itu? Kamu kan udah aku undang di sini. Boleh lah nge-vlog gitu loh, yang ada akunya bisa gak? Bisa, bisa. Bareng-bareng ya, nanti saya bilang Minasang. Pani bilang, koni jiwa bareng-bareng. Oh iya, gampang. Koni jiwa ya. Koni jiwa. Jiwa. Koni jiwa. Koni jiwa yang panjang. Koni jiwa. Iya, gitu. Oke. Minasang. Koni jiwa. Nah itu openingnya. Itu baru opening? Iya, opening. Temu tangan tuh, temu tangan tuh. Heee. Koni jiwa. Cuma gitu doang, gampang. Nanti di edit kita bisa nonton di mana ini? Di Instagram mungkin. Kalau dia bilang di Instagram mungkin, artinya bisa dihapus ini. Oke. Bagaimana kalau kita berikan aplaus untuk Jerome. Ya. Luar biasa, tapi Jerome. Seperti di acara Cake Candy. Nah, aku lihat ini kamu bikin buku ya. Ini buku apa ini? Eee. Ini. Isinya apa? Isinya. Isinya cerita hidup aku sih. Dari lahir sampai. Dapat besesok di Jepang sampai jadi YouTuber. Btw, itu ada editor aku disitu datang. Siapa editornya? Boleh berdiri. Editor. Siapa namanya? Oke, menurutmu ini buku bagus? Bagus banget. Oh, bagus banget. Oke. Karena bagus banget, kita bagikan dong ya. Apakah semua sudah menerimanya? Iya. Apakah semua bahagia? Bahagia. Baik. Kebahagiaan yang sama ingin saya bagikan. Dan bagi Anda yang di rumah. Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian. Di website kickandy.com. Ada 100 buku yang akan saya bagikan disitu. Dan bagi Anda yang tadi terlambat mengikuti dari awal episode kali ini. Jangan khawatir. Karena Anda masih bisa menonton tayangan ini melalui YouTube. Kick Andy Show. Juga melalui metrotvnews.com. Akhirnya semoga episode kali ini memberikan inspirasi bagi siapapun yang merasa selama ini tidak ada biaya untuk pendidikan. Karena ternyata kesempatan beasiswa berserahkan di mana-mana. Tinggal Anda yang harus berusaha menurut Ahmad Fuwadi untuk mendapatkannya. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.